Manyar adalah jenis burung dengan tingkat kreativitas yang sangat tinggi, sehingga mereka dikenal sebagai seniman yang sejati. Mereka merajut bahan-bahan sederhana seperti daun, rumput serta tangkai menjadi karya seni yang mengagumkan yang menggantung di atas pohon. Karya seni itu bukan sekedar sarang atau tempat tinggal, melainkan juga menjadi bukti kecerdasan dan ketangguhan yang menyiratkan cerita tentang ketekunan dan kerja keras. Dalam membangun sarang, mula-mula burung Manyar akan memilih lokasi yang strategis serta aman, yaitu lokasi yang dapat melindungi sarang dari predator serta cuaca buru. Dan biasanya mereka akan memilih cabang pohon serta semak tinggi. Burung Manyar memulai pembuatan sarang dengan satu helai daun yang diikat pada ranting pohon menggunakan paruh serta cakar. Cakar Manyar memegang salah satu ujung helai, sementara paruhnya meraih ujung helai yang lain untuk diikat. Pada tahap awal membangun sarang, sebuah pintu masuk diukur terlebih dahulu. Ukuran pintu masuk ini harus cukup besar untuk dimasuki burung Manyar, tetapi juga harus cukup kecil untuk membatasi masuknya predator. Dengan demikian, pembuatan sarang bukanlah pekerjaan mudah, sebab burung Manyar harus mengukur secara presisi. Kendati demikian, burung Manyar tidak menyerah dan tidak mengenal lelah dalam usahanya. Mereka melanjutkan pembangunan sarang dengan menenun dan menganyam helai-helai daun sedikit demi sedikit. Mereka menghubungkan helai-helai ini dengan hati-hati, agar dapat menyatu dengan helai lain yang sudah mereka rajut sebelumnya, sehingga membentuk anyaman yang semakin kokoh dan berbentuk geometris, dengan ruang bagian dalam untuk tempat tinggal dan telurnya. Sarang ini bisa memiliki panjang antara 8 hingga 30 inci. Selain membangun sarang menggunakan cakar dan paruhnya, terkadang burung Manyar melibatkan tubuhnya untuk merapatkan dan merapikan serat-serat sarang. Mereka menghitung dan mengatur dengan cermat tegangan yang diperlukan. Karena tanpa perhitungan semacam ini, sarang mereka akan lemah sehingga mudah runtuh. Mereka menilai apakah sarangnya rapuh atau kokoh berdasarkan ketegangan serat-serat yang mereka gunakan, juga melalui pengalaman dan insting hewani yang mampu merasakan getaran atau ketidakstabilan sarang saat mereka bekerja. Saat merasa sarangnya terlalu lemah dan berisiko runtuh, mereka akan memodifikasi proses pembuatan untuk memastikan kekuatan dan keamanannya. Dan hal ini menjadi contoh insting alami burung Manyar dalam membangun sarang yang kuat dan tahan lama. Uniknya, beberapa jenis sarang burung Manyar, bahkan dilengkapi dengan pintu tipuan untuk mengelabuhi para pemangsa. Dari luar, pintu tersebut tampak menganga dengan jelas. Tetapi kenyataannya, pintu yang asli justru tersembunyi di bawah sarang. Dengan pintu semacam ini, mangsa yang mencoba masuk melalui pintu tipuan akan menemui jalan buntu. Karena pintu tipuan ini tidak terhubung ke rongga tempat telur atau anak burung berada. Berbagai spesies burung Manyar memiliki ragam adaptasi, perilaku dan sifat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini juga meliputi variasi dalam ukuran, bentuk serta bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan sarang. Misalnya, spesies burung Manyar di Afrika Selatan yang hidup dalam koloni besar. Mereka membangun sarang dari rumput-rumput yang kaku dan kering. Dan bersama koloninya, mereka membangun sarang besar sehingga dapat menampung antara 100 hingga 300 ekor burung. Sarang ini memiliki ruang-ruang di dalamnya yang berfungsi sebagai kamar-kamar yang terpisah, serta sebagai perlindungan yang sangat baik saat malam di gurun Afrika yang dikenal sangat dingin. Sementara itu, burung Manyar kerbau dari Kenya dan Tanzania membangun sarang yang compang-camping dari ranting. Sementara burung Manyar India membangun sarang yang rapi dan ketat menggunakan akar dan sulur dalam bentuk bola atau tabung yang luar biasa. Pada sebagian besar spesies, burung Manyar jantan biasanya menjadi pembangun sarang. Keberhasilan pejantan dalam menarik perhatian betina sangat tergantung pada kekokohan, lokasi dan kualitas sarang yang mampu melindungi dari pemangsa. Burung betina yang tertarik pada jantan akan memeriksa sarangnya dengan cermat. Karena itu, tidak semua jenis pejantan akan berhasil menarik perhatian betina, sehingga banyak sarang ditinggalkan tanpa digunakan saat musim kawin. Namun, jika betina merasa tertarik, maka perkawinan dapat terjadi. Burung Manyar jantan terkadang melakukan poligami yang memungkinkan mereka memiliki dua betina dalam satu musim. Karena poligami ini, pejantan memiliki kemampuan untuk membangun dan memelihara dua sarang yang berbeda untuk melayani masing-masing betinanya. Makanan burung Manyar sangat bervariasi, bergantung pada spesiesnya. Sebagian besar cenderung menjadi herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan sebagai makanan utamanya. Mereka mengonsumsi berbagai sumber makanan nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, nektar bunga, dan lain-lain. Kendati demikian, spesies yang lain juga bisa memakan serangga, lalat, nyamuk, belalang, laba-laba, dan lain-lain. Burung Manyar terdiri dari 126 spesies dan tersebar di wilayah yang cukup luas. Di Asia Tenggara, terdapat empat jenis burung Manyar dan tiga di antaranya dapat dijumpai di Indonesia, yaitu burung Manyar Tempua, Manyar Jambul, serta Manyar Emas. Tiga jenis burung Manyar ini tersebar di kawasan seperti Tiongkok, Pakistan, Sri Lanka, India, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, dan tentu saja Indonesia.